Matahari esok pagi jilid 18. Lamat yang masih berdiri di tempatnya menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan terdengar ia berdesis, kasihan anak itu. Ia jauh lebih menderita dari Manguri, karena cinta Manguri tidak mendapat tanggapan dari sindang sari. Tetapi anak ini merasa, bahwa ia sudah mendapat tempat di hati gadis itu. Namun tiba-tiba ia telah dicampakan dengan semena-mena. Lamat meraba kepalanya yang botak. Perlahan-lahan dilingkarkannya ikat kepala yang hanya tersangkut di lehernya, berjuntai menutupi bagian dadanya yang telanjang. Perlahan-lahan ia memutar tubuhnya. Tetapi ketika kakinya terayun selangkah, ia tertegun. Sekali lagi ia berpaling. Dipandanginya kehitaman malam yang kelam, meskipun Pamut sudah tidak kelihatan lagi. Ternyata Lamat tidak sampai hati melepaskan Pamut berjalan sendiri. Dengan tergesa-gesa ia pun sekali lagi berbalik dan berjalan searah dengan langkah Pamut. Kalau terjadi sesuatu atasnya gumamnya. Sementara itu, Pamut telah menyusupi gelapnya malam di antara pagar-pagar batu. Sekali-sekali ia meloncat-loncat, namun kemudian ia berhenti melekat dinding batu apabila ia mendengar sesuatu. Namun ternyata langkahnya tidak terganggu sampai ia meloncat, memasuki kebon belakang rumah sindang sari. Tetapi kini tiba-tiba saja hatinya menjadi berdebar-debar. Sejenak ia diam mematung, memandang rumah yang membeku di dalam kekelaman malam. Pamut menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi dan sekali lagi. Dicobanya untuk menenteramkan hatinya dan mengatur pernafasannya yang melonjak-lonjak. Aku harus menemuinya Pamut menggeretakan giginya, untuk mengerahkan keberaniannya yang serasa membeku. Perlahan-lahan Pamut merangkak di antara pepohonan maju mendekati rumah sindang sari. Ia tahu benar di mana sindang sari sedang tidur. Tetapi tumbuh pula keraguan-raguannya. Apakah anak itu belum berpindah tempat? Persetan sekali lagi ia menghentak, aku tidak boleh kehilangan banyak waktu, sebelum aku gagal oleh sebab-sebab yang tidak aku duga-duga. Pamut pun merayap semakin dekat. Seperti yang pernah dijanjikan, maka ia pun mengetuk dinding bilik sindang sari dari luar dengan isyarat yang sudah mereka bicarakan sebelumnya. Sindang sari yang berada di dalam bilik itu terkejut. Ia memang belum tidur. Hampir setiap malam ia menunggu isyarat itu. Dan karenanya hampir setiap malam ia hanya tidur beberapa saat, justru menjelang fajar, sehingga tubuhnya menjadi kurus dan wajahnya menjadi pucat. Sindang sari pun kemudian mengetuk biliknya perlahan-lahan seperti isyarat Pamut. Isyarat sindang sari itu ternyata telah membuat hati Pamut yang seakan-akan sedang membara itu pun menjadi sejuk. Untunglah, sindang sari masih berada di tempatnya. Gejolak yang ada di dalam hati sindang sari, sebagai seorang gadis remaja yang dibakar oleh kepahitan cinta yang patah, telah mendorong sindang sari untuk perlahan-lahan dan dengan sangat hati-hati bangkit dari pembaringannya. Seperti Pamut, gadis itu sama sekali tidak menghiraukan apapun lagi, meskipun ia masih sempat untuk berhati-hati. Kali ini, ternyata kakeknya tidak mendengar grit pintu butulan di belakang. Karena itu, tidak seorang pun yang mengetahui bahwa sindang sari telah keluar dari biliknya, dan bahkan keluar dari rumahnya. Ketika pintu butulan itu terbuka sejengkal, terasa bulu-bulu sindang sari meremang. Yang melintas di depan pintu adalah kegelapan malam yang pekat. Sehingga yang tampak olehnya hanyalah hitam belaka. Namun dalam kebimbangan itu, terdengar suara perlahan-lahan di sisi pintu sari. Aku di sini. Pamut desis sindang sari. Ya, hati sindang sari menjadi berdebar-debar. Dengan kaki gemeter ia melangkah keluar pintu, dan dengan hati-hati sekali didorongnya pintunya sehingga tertutup kembali. Tetapi sindang sari tidak segera dapat melihat pamut di dalam kegelapan. Karena itu, sejenak ia berdiri, mematung di depan pintu yang sudah tertutup dengan dada yang berdebar-debar. Sari terdengar suara berdesis perlahan-lahan. Sindang sari mencoba memandang ke arah suara itu. Tetapi ia tidak melihat sesuatu. Gadis itu terperanjat ketika didengarnya desah nafas dekat di sampingnya, kemudian sentuhan tangan di bahunya. Marilah. Sindang sari tidak sempat berbuat apa-apa ketika tangannya ditarik oleh pamut menjauhi pintu butulan, masuk ke dalam kebon yang kelam. Ketika mereka kemudian terhenti, sejenak mereka saling berpandangan meskipun yang tampak hanyalah bayang-bayang yang kehitam-hitaman. Namun macu hati masing-masing seolah-olah dapat langsung memandang ke pusat jantung. Sejenak mereka terpaku diam. Namun sejenak kemudian, tanpa disadari, didorong oleh gelora hari yang selama ini tertahan, Sindang sari dengan serta merta menjatuhkan kepalanya di dada pamut yang bidang, tangisnya pun kemudian membanjir tanpa dapat ditahan-tahan lagi, meskipun Sindang sari berusaha sekuat-kuatnya. Yang terdengar kemudian hanyalah isak tangis gadis itu, yang menyentuh-nyentuh sepinya malam. Namun sejenak kemudian pamut menyadari, bahwa suara tangis itu akan dapat didengar orang. Karena itu, maka ia pun berbisik di telinga Sindang sari, diamlah sari. Malam terlampau sepi, suara tangismu akan didengar orang. Sindang sari tidak menyaut. Tetapi air matanya masih saja membasai dada pamut yang berdebar-debar. Jangan menangis. Sindang sari mencoba menahan tangisnya. Namun kemudian ia berkata lirih di antara isaknya, Kakang pamut, apakah aku dilahirkan sekedar untuk membasai padukuhan ini dengan air mata? Ah, jangan berpikir begitu. Sejak aku menginjakan kakiku di padukuhan tempat aku dilahirkan ini, aku selalu menitikan air mata. Hampir di setiap saat. Tetapi agaknya air mataku tidak juga akan setiap kering. Bukankah kau akan berangkat ke Mataram, selanjutnya kau akan turut melawat ke barat? Ya sari. Seperti ayah. Pamut tidak menyaut. Terasa dadanya pun berdesir. Teringat olehnya, pasukan Mataram yang pertama hampir setahun yang lalu, mengalami kegagalan dengan korban yang tidak sedikit. Katakan, apakah kau akan kembali desak Sindang sari? Aku tidak tahu sari. Tetapi aku percaya bahwa semuanya ada di tangan Tuhan yang Maha Esa. Kakang suara Sindang sari menjadi liris sekali, tetapi kau akan kembali bukan? Pamut menjadi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia menjawab, kita akan selalu berdoa sari, mudah-mudahan aku diperkenankan untuk kembali ke padukuhan ini. Sindang sari semakin melekatkan tubuhnya. Kini dipeluknya pamut terat-terat seperti tidak akan dilepaskannya lagi, seperti pamut juga memeluknya. Kakang pamut suara Sindang sari semakin lirih, kalau kau tidak ditunjuk menjadi salah seorang dari mereka yang akan berangkat ke Mataram. Tiba-tiba suaranya terputus. Kenapa sari? Sindang sari tidak segera menyaut. Kenapa sari desak pamut? Kalau kau tidak pergi kakang desis Sindang sari, aku akan mengajakmu lari. Lari pamut mengulangi kata-kata itu tanpa sesadarnya. Kata-kata itu memang pernah melintas di kepalanya. Dan kini Sindang sari mengucapkan kata-kata itu pula. Ya kakang desis Sindang sari, tetapi, kini aku tidak dapat melakukan justru karena kau terpilih di antara mereka yang akan berangkat ke Mataram. Aku tidak mau, bahwa aku akan disebut seseorang yang hanya sekedar mementingkan diriku sendiri, selagi Mataram dalam bahaya. Ayahku sudah gugur. Tetapi seperti juga ibuku, ayah dilepaskannya dengan cemas. Apakah sekarang aku akan menghalang-halangi kau, karena kau harus lari dengan seorang gadis? Terasa dada pamut menjadi sesat. Dalam keadaan yang demikian gadis itu masih juga sempat berpikir tentang tanah tumpah darahnya. Tetapi Sindang sari berdesis, aku harap kau kembali kakang. Kau harus berusaha kembali ke padukuhan ini. Ya sari. Aku akan berusaha kembali. Kau, kau suaranya terputus. Apa sari? Kau jangan pergi karena aku kakang. Kau jangan melepaskan hari depanmu, karena aku tidak dapat memenuhi hasrat nuraniku. Impian kita bersama-sama. Pamut tidak menjawab. Tetapi ditekannya gadis itu semakin rapat di dadanya. Kakang, berjanjilah. Bahwa kau akan datang kembali. Pamut masih berdiam diri. Kini ia menyadari maksud Sindang sari. Gadis itu mencemaskannya, bahwa karena kegagalannya mendapatkan Sindang sari, ia akan lari dan membunuh diri di peperangan. Kakang, kenapa kau diam saja? Pamut menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya terbata-bata, Sari. Aku tentu akan berusaha untuk kembali, kecuali Tuhan memang tidak mengizinkannya. Tetapi percayalah bahwa aku tidak akan membiarkan diriku terbenam dalam keputus asaan. Pamut berhenti sejenak, lalu, Sari, aku pun pernah berangan-angan untuk lari seperti yang kau katakan. Lari bersama-sama mencari daerah yang dapat memberikan perlindungan kepada cinta kita. Tetapi sekarang aku tidak dapat melakukannya. Kecuali aku tidak yakin bahwa kau akan dapat menemukan ketenteraman dari bayangan Ki Demang dan mungkin juga Manguri, maka kini kita dihadapkan kepada tugas yang berat itu. Aku akan berdoa untuk mukakang suara Sindang Sari hampir tidak dapat didengar lagi, maafkan aku. Kau tidak bersalah Sari. Tetapi, Kau berangkat ke medan perang dalam keadaan yang buram. Aku akan selalu berdoa, mudah-mudahan hatiku mendapat terang dari padannya. Oh tiba-tiba tangis Sindang Sari menyentak. Air matanya seperti dicurahkan dari hongga matanya. Tubuhnya terguncang-guncang karena isaknya yang tertahan-tahan. Kakang maafkan aku, Kakang. Kau tidak bersalah Sari. Tetapi percayalah, cintaku padamu tidak tergeser seujung rambut pun. Aku selalu mengenangmu dan mengharap kau pulang meskipun yang kau jumpai di padukuhan ini hanyalah kegagalan dan kewampaan. Ya Sari. Meski tubuhku akan direnggut oleh kekuasaan di kademangan ini, tetapi hatiku tetap padamu. Pamuat tidak menjawab. Tetapi terasa darahnya menjadi semakin cepat mengalir. Apalagi Sindang Sari yang telah kehilangan kesadaran dirinya sebagai seorang gadis itu, seakan-akan tidak mau melepaskannya sama sekali. Dalam dekapan malam yang sepi, maka keduanya pun tenggelam semakin dalam di lautan darah remaja yang bergelora di dalam diri masing-masing. Himpitan perasaan yang selama ini menindih hati Sindang Sari, seakan-akan meledak tanpa dapat dikendalikannya lagi. Bahkan kini jantungnya serasa menyala dalam sentuhan tangan-tangan seorang laki-laki yang dicintainya. Tiba-tiba sebuah hati terguncang melihat peristiwa yang terjadi kemudian, di luar kesadaran manusia yang terikat oleh adat yang berlaku. Lamat yang selalu mengamat-amati pamut karena kecemasannya bahwa anak itu akan mengalami bencana, memalingkan wajahnya yang tegang. Setan, anak setan kau pamut geramnya di dalam hati, aku tidak peduli lagi, apakah kau akan dicekik iblis. Tidak ada gunanya aku berbuat kebaikan atasmu selama ini. Kenapa kau tidak mati dikeroyok oleh orang-orang dari gerombolan suasapi? Dengan gigi yang terkatup rapat-rapat, Lamat bergeser dari tempatnya, meninggalkan halaman yang telah dinodai justru oleh cinta yang tulus. Betapa penyesalan mengguncangkan dada keduanya, tetapi semuanya itu sudah terjadi. Sindang Sari duduk bersimpuh sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya yang masah oleh air mata. Air mata penyesalan yang bercampur dengan kepahitan yang seakan-akan semakin lama semakin bertimbun-timbun di dalam dirinya. Kenapa hal ini terjadi kakang isak Sindang Sari? Dada pamut pun serasa menjadi retak karenanya. Terputus-putus ia berkata, aku, aku, tetapi aku tidak tahu Sari. Semuanya terjadi dengan tiba-tiba di luar sadarku. Aku minta maaf. Sindang Sari tidak menjawab. Kalau ada yang dapat aku lakukan, apapun aku mau melakukannya suara pamut menjadi serak, apakah aku harus mengatakan kepada Kibemang? Kenapa bertanya Sindang Sari? Seandainya aku harus dihukum picis, aku pun akan menjalaninya. Bukan salahmu sendiri kakang. Jadi, apakah yang harus aku lakukan? Tinggalkan aku sendiri. Kalau kau akan berangkat ke Mataram aku hanya dapat mengucapkan selamat jalan. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Aku tidak akan membunuh diri kakang. Aku sadar bahwa dengan demikian aku hanya akan menambah panasnya api neraka. Lalu, tinggalkan aku sendiri. Pamut masih mematung di tempatnya. Dilihatnya Sindang Sari mengusap air matanya yang tiba-tiba saja menjadi kering. Bahkan sambil menengadahkan wajahnya ia berkata, Kakang Pamut, aku tidak dapat membebankan kesalahan ini hanya kepadamu. Aku pun sudah bersalah. Kalau ada asap karena perbuatan kita, biarlah aku juga menanggungnya. Karena itu, aku tidak akan membunuh diri, aku akan berterus terang kepada setiap orang yang akan bertanya kepadaku, seandainya ada akibat yang tumbuh karenanya. Biarlah aku dicampakan sebagai sampah, atau diarak keliling padukuhan. Tetapi aku tidak akan membunuh diri, dan kau juga tidak akan membunuh dirimu di petperangan. Seperci keheranan melonjak di dada anak muda itu. Apakah yang telah membuat Sindang Sari tiba-tiba saja menjadi begitu tabah menghadapi keadaan? Tetapi ia tidak perlu bertanya, karena Sindang Sari berkata, Kakang, akhirnya aku menjadi kenyang akan kepahitan hidup ini. Kini rasa-rasanya aku sudah sampai ke puncaknya. Aku tidak dapat lagi merengek seperti anak-anak. Aku sudah dewasa. Apa yang terjadi agaknya telah mengguncang isi dadaku, dan justru membuat aku sadar, sebenarnya aku memang sudah dewasa. Semua masalah tidak akan selesai dengan tangis dan keluh kesah. Betapa penyesalan berkobar di dadaku, tetapi semuanya telah terjadi. Apakah aku akan dapat ingkar lagi? Aku sudah terdampar ke dalam suatu kenyataan, bahwa aku memang mencintaimu sepenuh hati. Tetapi cintaku selama ini adalah cinta yang belum dewasa. Peristiwa yang sekejap ini agaknya telah membuat aku menyadari segala galanya. Pamut hanya dapat menundukkan kepalanya, kini ia seakan-akan tidak berhadapan lagi dengan Sindang Sari yang selama ini selalu memeras air matanya. Pamut, tinggalkan aku sendiri. Tetapi, desis Pamut. Tinggalkan, aku sendiri. Seperti dipukau oleh pesona yang tidak terlawan, tiba-tiba Pamut bergeser mundur. Selamat jalan Pamut. Mungkin kita tidak akan bertemu lagi sampai kau berangkat nanti. Tetapi aku masih mengharap melihat, kau kembali, membawa kemenangan bagi Mataram. Setidak-tidaknya kau dapat mengobati sakit hatiku, karena ayahku telah gugur oleh ketamakan orang-orang asing itu. Pamut menganggukan kepalanya. Mulutnya serasa kini terkunci. Setapak demi setapak ia bergeser ke dalam gelapnya malam di dalam kebun yang rimbun. Namun kemudian dipaksakannya juga berdesis, Selamat tinggal Sindang Sari, semoga kau berbahagia. Kata-kata itu hampir saja telah melemparkan Sindang Sari ke dalam percikan air matanya kembali. Namun ia bertahan sekuat-kuat tenaganya. Bahkan ia masih sempat berkata, Hatiku bersertamu. Sejenak Pamut memandangi Sindang Sari yang masih duduk bersimpuh. Kemudian selangkah lagi anak muda itu telah hilang di dalam malam yang kelam. Sepeninggal Pamut, barulah Sindang Sari membenahi dirinya. Kemudian dengan tergesa-gesa ia masuk lewat pintu butulan dengan hati-hati. Tetapi ketika tubuhnya telah terbujur di pembaringannya, Maka sekali lagi ia menumpahkan air matanya, Seakan-akan ingin diperasnya sampai kering. Kini bukan saja hari depannya yang suram yang membebani hatinya, Tetapi juga penyesalan, penyesalan yang maha dalam. Sementara itu Pamut berjalan tertatih-tatih di jalan sempit menjauhi rumah Sindang Sari. Seperti gadis itu, Pamut pun telah dicengkam oleh penyesalan yang luar biasa. Ia tidak dapat mengerti, kenapa ia lelah melakukannya. Pamut terkejut ketika tiba-tiba saja seseorang yang bertubuh tinggi, kekar, Berkepala botak berdiri di hadapannya. Tanpa sesadarnya Pamut berdesi selamat. Tetapi wajah Lamat kini nampak lain dari wajah yang selalu dilihatnya. Wajah itu benar-benar mengerikan, seperti bentuk tubuhnya. Laki-laki itu bagaikan seorang raksasa yang berdiri di tengah-tengah jalan siap untuk menerkamnya. Lamat sekali lagi Pamut berdesis. Kau memang anak yang tidak pantas dilindungi tiba-tiba Lamat menggeram. Pamut menjadi haran. Kau sangka aku tidak mengerti apa yang sudah kau lakukan suara Lamat parau meninggi. Apa yang aku lakukan bertanya Pamut. Perbuatan terkutuk itu. Oh, kau mengintip. Tiba-tiba Pamut terdorong beberapa langkah, sebelum ia terbanting jatuh. Terasa pipinya menjadi sakit, seakan-akan giginya berguncangan. Ketika tangannya mengusap mulutnya, setitik cairan yang hangat membasahi tangannya. Darah. Lamat, kau memukul aku? Ya, aku memukulmu Lamat menggeram, bahkan aku akan membunuhmu. Wajah Pamut menjadi merah. Darah di bibirnya telah membuat darahnya mendidih. Aku menyesal, bahwa aku tidak pernah mendengar perintah Manguri selama ini. Kalau aku mematuhi perintahnya, aku sudah mematahkan kakinmu sejak semula, maka kau tidak akan melakukan perbuatan setan itu. Pamut masih membeku di tempatnya. Dan kau masih juga berani menuduhku, mengintip perbuatan iblismu itu nafas selamat menjadi tengah-engah, dengar, dengarlah. Aku tidak sampai hati melihat kau kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan gadis itu, sehingga aku berusaha untuk menolongmu. Aku mencoba mengawasimu agar kau tidak terjebak oleh orang-orang yang memang sedang menunggumu. Tetapi ternyata yang kau lakukan adalah perbuatan terkutuk itu. Tiba-tiba terasa sesuatu menghentak di dada Pamut. Perlahan-lahan kepalanya terkulai lemah, seakan-akan ia tidak berani lagi menatap sorot metalamat yang menghunjam ke dadanya. Pamut berkata lamat, sekarang aku berdiri di tempatku. Aku adalah pesuruh yang setia dari Manguri. Aku harus membuat kau lumpuh atau mati sama sekali. Kalau kau akan mencoba melawan, melawanlah. Kalau kau ingin berteriak memanggil kawan-kawanmu, punta dan siapa lagi, berteriaklah. Aku dapat membunuh kau dalam rangkap lima sekaligus. Tetapi Pamut tidak mengangkat wajahnya. Jawabannya sama sekali tidak disangka-sangka oleh lamat. Kalau kau ingin melakukan, lakukanlah lamat. Barangkali itu memang lebih baik Pamut berhenti sejenak. Aku juga menyesal, kenapakah selama ini selalu berbaik hati kepada aku. Kalau kau bunuh aku sejak semula kau mendapat perintah itu, maka aku tidak akan mempunyai kesempatan membiarkan hatiku dicengkam oleh setan seperti yang baru terjadi. Penyesalan yang bagaimanapun juga tidak akan ada gunanya lamat. Karena itu, aku memang mengharapkan sesuatu terjadi atasku, agar dapat mengurangi beban penyesalan yang hampir tidak tertanggungkan lagi. Lamat yang berdiri tegak di tengah jalan itu mengerutkan keningnya. Dan ia mendengar Pamut berkata, Kalau kau ingin melakukan sesuatu, lakukanlah. Aku sudah siap untuk menjalani apa saja. Apalagi kau, yang selama ini selalu berbuat baik kepada aku. Bahkan kaulah yang selama ini melindungi aku dari bahaya yang ternyata selalu mengerumuni aku. Lamat justru seakan-akan membeku di tempatnya. Dipandanginya saja Pamut yang menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bahkan kemudian perlahan-lahan kekesalan hatinya pun menjadi cair. Meskipun demikian Lamat berusaha untuk tidak menampakannya, sehingga dengan ada yang kerasia berkata, Jadi apa yang kau kehendaki sebenarnya sekarang? Mati atau apa? Pamut menggelengkan kepalanya, Aku tidak mempunyai suatu keinginan apapun. Aku tidak tahu apa yang seharusnya aku kehendaki dalam saat-saat seperti ini. Lamat menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat terus-menerus menegangkan lehernya, sehingga terdengar suaranya yang menurun. Kau sadari bahwa kau sudah berbuat suatu kesalahan yang besar sekali? Ya. Pamut tiba-tiba suara Lamat merendah. Kau tahu akibat dari perbuatanmu. Pamut mengangkat wajahnya. Tetapi ia tidak menjawab. Dengan demikian kau telah menaburkan bibir di ladang orang lain. Kalau yang tumbuh itu tidak dikehendaki, maka akan tersiasialah akhirnya. Bukan kau. Bukan kau yang akan menanggung kepahitan yang berkepanjangan. Dada pamut berdesir tajam. Dan kepalanya pun terkulai lemah. Tetapi Lamat tidak segera meneruskan kata-katanya. Tampak sesuatu melintas di dadanya. Sekali lagi Lamat mencoba menarik nafas dalam-dalam untuk menenteramkan hatinya. Tiba-tiba terlintas di kepalanya di saat-saat keluarganya mengalami bencana. Tidak tiba-tiba ia mengeram dalam hatinya. Aku tidak pernah mempersoalkan kenapa ayah Manguri itu ada di rumahku pada saat timbul kebakaran. Kenapa ia berkeras hati untuk menolong aku? Tidak. Itu adalah suatu kebaikan. Lamat memejamkan matanya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Sejak semula ia tidak berani melihat kenyataan itu selengkapnya. Ia selalu mencoba untuk memotong kenangan itu seperti yang dilakukan setiap kali. Aku wajib berterima kasih kepadanya. Ia selalu berteriak di dalam hatinya untuk mengatasi masalah-masalah lain yang tumbuh di hatinya. Tetapi apa yang terjadi atas pamot dan sindang sari kini seakan-akan telah mengungkat seluruh isi dadanya betapa ia mencoba mengenyahkannya. Hubungan yang demikian dapat melahirkan anak-anak yang tidak dikehendaki suara itu serasa bergumam di dalam rongga dadanya. Terus menerus tidak henti-hentinya. Apalagi kemudian di antara suara itu terdengar sebuah desis lamat-lamat. Kau pun salah satu dari anak-anak yang tidak dikehendaki. Tidak, tidak tiba-tiba lamat menggeram, sehingga pamot terkejut karenanya. Apa maksudmu lamat bertanya pamot? Lamat menjadi tegang sejenak. Namun kemudian ia menjawab, aku tidak akan berbuat apa-apa atasmu sekarang. Pamot menjadi heran melihat tingkah laku lamat. Tetapi ia tidak ingin bertanya. Agaknya lamat pun sedang diamuk oleh perasaan yang terungkat dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Selagi pamot termangu-mangu, terdengar lamat berdesis, pulanglah. Pulanglah, selagi orang-orang yang mencarimu itu belum menemukan kau di sini. Pamot tidak segera dapat mengerti, kenapa lamat sendiri menjadi seakan-akan terombang ambing oleh keadaan yang tidak menentu. Tetapi pamot kemudian mendengar lamat itu berkata pula cepat. Pergilah. Baiklah lamat, jawab pamot aku akan pulang. Seperti anak-anak yang ketakutan melihat peronda yang marah, pamot pun segera berjalan tergesa-gesa pulang ke rumahnya. Tetapi ia tidak segera dapat melepaskan diri dari kerisauan yang menghentak-hentak. Akhirnya, hari yang ditentukan itu pun datang. Di halaman kademangan, 50 orang pengawal khusus telah siap dalam sebuah barisan memanjang. Mereka sedang mendengarkan beberapa penjelasan dari seorang perwira prajurit Mataram yang akan membawa pasukan pengawal khusus itu. Kemudian Ki Jagabaya dan Ki Demang pun memberikan pesan-pesan kepada anak-anak mereka yang akan berangkat. Pamot menunaikan kewajiban mereka sebagai anak-anak Mataram yang merasa tersinggung kehormatannya karena kehadiran orang-orang asing di bumi tercinta. Pamot yang ada di antara mereka, masih juga dirisaukan oleh keadaan dirinya sendiri. Ia hampir tidak dapat mendengar sama sekali pembicaraan dari orang-orang tua dan pemimpin-pemimpin kademangan, yang mengucapkan selamat jalan dan beberapa nasihat itu. Hanya sepatah-sepatah ia menangkap penjelasan dari perwira prajurit Mataram yang memberikan gambaran kepada para pengawal khusus itu, apa yang akan mereka lakukan kemudian. Tidak ada keharusan bagi kalian untuk berangkat berkata perwira itu, pasukan yang akan berangkat harus merupakan pasukan yang kuat dan tabah, sehingga dengan demikian harus didasari atas niat yang mantap dan dengan sukarlah. Kalian mungkin pernah mendengar bahwa pasukan yang pernah dikirim sebelumnya, mengalami kegagalan. Kini kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Pada saatnya kita akan mengulangi lagi. Tetapi waktu yang tepat masih harus kita perhitungkan. Para pengawal khusus itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tanpa sesadarnya pamot memandang wajah Kiedemang dengan sudut matanya. Sekilas ia melihat kegelisahan yang membayang di sorot matanya. Apakah Kiedemang meragukan aku berkata pamot di hatinya, barangkali aku mengajukan keberaptan dan tidak bersedia berangkat sekarang? Tetapi pamot memang sudah bertekad untuk pergi ke Mataram, ikut di dalam persiapan untuk melawan ke Barat. Tidak seorang pun yang tahu pasti kapan mereka akan berangkat, karena seperti yang dikatakan oleh perwira prajurit Mataram itu, bahwa keberangkatan pasukan itu harus diperhitungkan masak-masak dari segala segi. Namun ternyata bahwa yang 50 orang itu tetap dalam sikap mereka. Mereka telah menyediakan diri untuk mendapat tempaan lahir dan batin dalam bidang keperajuritan di Mataram. Ada dua kemungkinan bagi seorang prajurit berkata perwira itu, di peperangan kalian dihadapkan pada keadaan yang tanpa pilihan selain dua kemungkinan itu. Hidup atau mati. Kemungkinan itu kedua-duanya sama harganya dan kedua-duanya dapat terjadi atas kalian semua. Setiap wajah kini menjadi tegang. Namun hati mereka benar-benar telah mantap. Mereka akan pergi. Maka setelah semua pesan-pesan dan pembicaraan selesai, pasukan kecil itu pun segera dipersiapkan. Beberapa orang keluarga mereka mengantarkan dengan wajah yang muram. Mereka melepas anak-anak mereka dengan hati yang berat. Tetapi seperti anak-anak itu sendiri, mereka pun menyadari bahwa itu adalah suatu kewajiban bagi setiap putra Mataram. Meskipun demikian ketika pasukan itu bergerak, ada juga beberapa orang ibu yang menitikan air mata. Anak-anak mereka itu seakan-akan telah pergi dan tidak akan kembali lagi. Di antara mereka yang mengantarkan pasukan kecil itu sampai ke pinggir padukuhan adalah orang tua Pamot. Mereka memandang anaknya dengan dada yang berdebar-debar. Kedua orang tuanya menyadari bahwa Pamot pergi bukan saja melakukan kewajibannya, tetapi ia pun telah dibebani oleh masalah pribadinya, meskipun kedua orang tua itu tidak tahu bahwa beban yang sebenarnya bagi anaknya adalah lebih dari yang mereka duga. Ketika ibunya menitikan air mata, ayah Pamot berkata, itu akan lebih baik bagi anakmu. Ia akan mendapat saluran untuk melepaskan himpitan perasaannya selama ini. Kalau ia dan seluruh pasukannya berhasil, maka ia akan mendapat obat bagi dirinya sendiri. Ibunya menganggukan kepalanya, tetapi titik air matanya justru semakin banyak mengalir. Sudahlah. Marilah kita pulang ajak ayah Pamot. Keduanya pun kemudian meninggalkan orang-orang yang masih berkerumun di tepi padukuhan sambil melambai-lambaikan tangan mereka. Dengan langkah yang berat keduanya berjalan pulang ke gemulung. Kedemang yang ikut mengantar mereka sampai keregol padukuhan menarik nafas dalam-dalam ketika pasukan kecil itu menjadi semakin lama semakin jauh. Keberangkatan pasukan itu terasa membuat hatinya menjadi lapang. Sebagai seorang pemimpin dekademangan kepandak ia sudah menyerahkan anak-anak terbaik yang ada di kademangannya untuk suatu tugas yang berat, tetapi mulia. Namun bersamaan dengan itu, ia sudah melepaskan pula sepucuk duri yang menghunjam di dalam dagingnya. Pamot. Pamot telah pergi bersama pasukan itu, sehingga ia tidak akan dapat mengganggu lagi hubungannya dengan sindang sari. Ia tidak akan segera kembali berkata keduang di dalam hatinya, seandainya ia sengaja membuat dirinya tidak terpilih, maka waktunya pasti sudah akan lewat dari hari perkawinan itu. Dengan demikian, maka keduang merasa bahwa jalannya sudah menjadi licin. Manguri tidak begitu penting baginya, karena sindang sari sendiri tidak menghendakinya. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa anak itu tidak perlu diawasi. Sebab masih ada juga kemungkinan, meskipun kecil sekali, Manguri akan mengambil sindang sari dengan kekerasan. Tetapi semuanya sudah jelas berkata keduang, kalau pada suatu saat sindang sari hilang, maka hal itu pasti dilakukan oleh keluarga Manguri. Meskipun di dalam keluarga itu ada raksasa bodoh itu sekalipun, persoalannya tidak akan menjadi terlampau sulit, karena agaknya raksasa itu pun tidak setia mutlak kepada keluarga Manguri. Maka sehari setelah pasukan itu berangkat ke Mataram, Ki Demang sudah mulai sibuk membicarakan hari-hari perkawinannya. Persiapan-persiapan sudah dilakukan sebaik-baiknya. Bahkan apa yang diperlukan oleh bakal istrinya pun sudah dicukupinya. Rumah itu harus diperbaiki berkata Ki Demang, dan di saat-saat hari perkawinan pada rumah itu harus dipasang taruk. Peralatan akan berlangsung di rumah pengantan perempuan dan di hari kelima akan berlangsung di Kademangan. Orang-orang tua pun mulai sibuk pula. Bahkan setiap orang di Kademangan kepandak menjadi sibuk. Meskipun tidak dengan sepenuh hati, namun kakek, nenek, dan ibu sindang sari pun harus mengadakan persiapan-persiapan pula. Bahkan beberapa orang tetangga telah sibuk membantu, orang-orang laki-laki membantu memperbaiki rumahnya tanpa diminta, sedang perempuan-perempuan membantu menyediakan makan untuk mereka. Aku tidak dapat menolak berkata kakek sindang sari. Sindang sari mengangguk-anggukan kepalanya. Adalah mengherankan sekali bahwa tiba-tiba saja sindang sari tidak lagi selalu menangis meskipun masih tampak dari sorot matanya, luka yang pedih di hatinya. Namun anak itu agaknya telah menemukan kenyataan diri, bahwa ia memang harus menjalaninya. Mau tidak mau. Namun justru ibunya lah yang menjadi semakin bersedih hati sindang sari yang pasrah itu terasa sebagai suatu pengorbanan yang tiada taranya dari anak gadisnya itu. Sikapnya yang tiba-tiba menjadi matang dan dewasa menghadapi keadaannya, menumbuhkan perasaan iba yang menyayat. Sebagai seorang ibu, maka ikatan yang paling halus yang menghubungkan perasaannya dengan perasaan putrinya, telah tergetar. Tetapi ibunya tidak tahu, kejutan apakah yang telah membuat sindang sari menjadi dewasa sepenuhnya. Ketika ibunya melihat sindang sari justru ikut membantu persiapan-persiapan yang dilakukan oleh tetangga-tetangganya, hatinya menjadi ternyuh. Ia tidak dapat menahan titik air matu yang meleleh di pipinya. Semakin dekat hari-hari yang ditentukan itu, maka semakin sibuklah rumah sindang sari dan rumah ki demang. Bahkan regol-regol di padesan-padesan yang termasuk wilayah kademangan kepanda telah diperbaiki pula tanpa ada yang memberikan perintah. Rakyat kepanda menyambut perkawinan ki demang dengan gembira, karena sudah menjadi kebiasaan mereka berbuat demikian. Setiap ki demang kawin, maka seluruh kademangan seolah-olah ikut menyelenggarakan peralatan, meskipun terbatas sekali. Dan kali ini, seperti biasanya, ki demang pun menyelenggarakan pertunjukan tiga malam di rumah pengantan perempuan dan tiga malam di kademangan. Wayang beber, tari topeng dan sebagainya. Namun dalam pada itu, semakin dekat hari perkawinan itu berlangsung, hati Manguri pun menjadi semakin gelisah. Bagaimanapun juga ia tidak dapat melupakan gadis itu. Sindang sari telah benar-benar menjerat hatinya. Aku mengenal puluhan gadis di gemulung dan padukuhan-padukuhan lain di Kepandak, bahkan di luar kademangan ini. Aku pernah berhubungan dengan beberapa di antaranya. Tetapi tidak seorang pun yang dapat mencengkam perasaanku seperti gadis ini katanya di dalam hati, memang Sindang sari bukan gadis yang mudah tunduk dan memang bukan gadis yang pantas untuk mengisi waktu yang sepi. Tetapi aku pasti akan segera kehilangan semua kesempatan untuk memilikinya. Manguri yang tidak pernah murung, kali ini selalu duduk termenung. Sekali-kali ia memanggil Lamat, tetapi tidak ada yang dapat diperintahkan kepadanya lagi. Kau tidak perlu berkeliaran lagi di malam hari. Lamat berkata Manguri, Pamut sudah pergi. Aku kira ia tidak akan kembali lagi. Lamat tidak menjawab. Tetapi aku kira itu lebih baik daripadaku yang setiap kali masih akan melihat gadis itu, yang kemudian akan menjadinya edemang. Lamat mengangguk-anggukkan kepalanya. Hi, kenapa kau mengangguk-angguk tiba-tiba Manguri membentak. Lamat terkejut. Namun ia menjawab, aku sependapat dengan kau, bahwa memang lebih baik meninggalkan kepandak seperti Pamut. Tetapi Pamut mempunyai alasan yang kuat. Bahkan alasan yang dapat dikagumi oleh seluruh rakyat kepandak, bahwa ia akan pergi berjuang Manguri berhenti sejenak, lalu, tetapi aku tidak mempunyai kesempatan serupa. Hampir saja Lamat menunjukkan kesalahan Manguri, bahwa selama ini ia tidak bergaul rapat dengan anak-anak muda yang lain. Tetapi niatnya diurungkannya, karena hal itu pasti akan menumbuhkan kemarahannya saja. Tetapi tiba-tiba Manguri menggeram, bersetan dengan perang. Biarlah mereka yang tidak menghargai nyawanya sendiri pergi berperang. Tetapi aku tidak. Aku mempunyai kepentingan pribadi yang lebih penting dari kepentingan orang lain, daripada perang itu. Biarlah orang lain berperang, tetapi aku akan mencari jalan untuk mendapatkan anak itu. Lamat menarik nafas dalam-dalam. Manguri telah benar-benar tergila-gila kepada Sindang Sari. Tetapi bagaimanapun juga, apabila Sindang Sari telah menjadi istri Kiedemang, semua jalan pasti sudah tertutup. Aku masih mempunyai satu kemungkinan desis Manguri laki-laki itu harus membantuku. Kalau tidak, aku dapat menghancurkannya. Namanya maupun tubuhnya. Tetapi Manguri terkejut ketika ia melihat Lamat menggeleng-gelengkan kepalanya laki-laki itu bukan laki-laki kebanyakan. Himanguri terkejut, kau kenal siapa laki-laki itu? Lamat tiba-tiba terdiam. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab. Baik. Aku tidak berkeberatan kalau kau mengenal siapa laki-laki itu. Itu bukan salahmu, seperti bukan juga salahku kalau aku juga mengetahuinya Manguri terdiam sejenak lalu, tetapi kenapa kau menganggapnya bahwa ia bukan laki-laki kebanyakan? Lamat tidak dapat menolak untuk menjawab. Maka katanya, ia memiliki kemampuan di atas kemampuan kita kebanyakan. Dan kau. Namun Lamat menggeleng. Jawabnya, aku tidak tahu. Tetapi ia pasti dapat melawan lima orang gerombolan surah sapi sekaligus apabila ia mau. Manguri mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, itu kebetulan sekali. Ia akan dapat membantu kita. Kau dan orang itu. Dada Lamat berbesir. Tetapi ia berkata, Maksudku, kau tidak akan dapat mengancamnya. Baik namanya maupun tubuhnya, karena seisi rumah ini bersama-sama sulitlah untuk mengatasinya. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Ia sadar, bahwa laki-laki itu memang bukan laki-laki kebanyakan. Bahkan ayahnya pun pasti tidak akan dapat melawannya. Tiga orang setingkat ayahnya pun akan dapat dikalahkannya. Tetapi berkata Manguri kemudian, meskipun ia dapat mengalahkan seisi rumah ini sekaligus, namun ia tidak akan dapat mengalahkan ibu. Sesuatu yang tajam serasa menusuk jantung Lamat. Sambil menahan perasaannya ia berkata di dalam hatinya, dunia ini telah menjadi sedemikian kotornya. Di mana-mana aku menjumpai tingkah laku yang memuakan. Manguri, ayahnya, ibunya, dan bahkan Pamot, anak yang aku anggap bersih itu pun telah terjerumus ke dalam perbuatan yang serupa. Lamat menggigit bibirnya ketika ia sampai pada suatu pertanyaan, tetapi apakah perbuatan ki demang itu pun tidak dapat dimasukkan ke dalam suatu tindakan yang tercelah? Ia dapat memaksakan kesaksian yang membenarkan kekeliruannya itu. Sehingga dengan demikian ia tidak perlu melakukan kesalahannya sambil bersembunyi. Namun kepala Lamat menjadi semakin tertunduk ketika ia bertanya pula kepada diri sendiri, lalu, bagaimana dengan aku? Aku adalah orang yang paling tidak jujur di muka bumi. Aku telah mengiakan yang tidak sesuai dengan nuraniku. Aku telah melakukan yang sebenarnya tidak aku kehendaki. Tetapi itu pun aku telah berhianat karena perasaanku yang ingkar. Hi tiba-tiba Manguri membentak, kenapa kau diam saja? Lamat terkejut. Diangkatnya kepalanya sambil bertanya, apakah yang harus aku katakan? Semuanya benar dan memang demikianlah adanya. Manguri mengangguk anggukan kepalanya, ya, aku harap ibu dapat membantu aku. Sekarang harapanku satu-satunya adalah, agar ayah pergi mengurus ternaknya keluar. Semakin jauh semakin baik, agar laki-laki itu mendapat kesempatan menemui ibu. Kata-kata itu pun terasa menusuk jantung Lamat. Tetapi ia tidak dapat berkata apapun. Lamat tiba-tiba Manguri berkata, apakah kau tidak dapat berusaha bertemu dengan sindang sari? Lamat terkejut mendengar pertanyaan itu, sekali saja. Untuk apa bertanya Lamat? Cobalah bertanya kepadanya. Sepeninggal pamat, ia hanya dapat memilih satu di antara dua. Aku atau Kiedemang. Kalau ia sempat berpikir, maka aku kira ia akan memilih aku. Ia sudah mengenal aku sebagai seorang yang kaya raya, meskipun Kiedemang juga kaya. Tetapi Kiedemang sudah lima kali kawin, dan umurnya sudah tidak dapat disebut muda lagi. Dada Lamat menjadi berdebar-debar. Terlonjak suatu jawaban, tetapi hanya di dalam hatinya, kau seharusnya sudah berapa kali kawin Manguri, apabila kau bukan anak muda yang licik? Bagaimana Manguri mendesak? Tetapi suara Lamat dalam sekali, hampir setiap kali aku mengawasi pamut selama ini, aku selalu melihat dua orang petugas yang dikirim oleh Kiedemang. Meskipun aku tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, karena aku tidak dapat mendekatinya, namun tampak bahwa keduanya adalah orang-orang pilihan. Kau tidak berani? Bukan tidak berani. Tetapi apabila terjadi benturan kekuatan, meskipun mungkin aku tidak kalah, namun mereka akan segera mengenal aku. Bukankah dengan demikian Kiedemang akan dengan mudahnya bertindak terhadapku dan mungkin terhadap seluruh keluarga ini? Kecuali kalau kita memang sudah siap untuk menyatakan perang. Gila kau bentak Manguri, tetapi, baiklah, aku akan mencari jalan lain. Mudah-mudahan ayah segera pergi. Agaknya sudah ada tanda-tanda itu, karena ayah sudah mulai menyiapkan beberapa puluh ekor ternak dan sudah ada pembicaraan-pembicaraan tentang pengiriman ternak itu ke Mataram, sebagai bekal para prajurit yang akan menyerang orang-orang asing itu. Lamat tidak menjawab, tetapi ia mengeluh di dalam hatinya. Rumah ini benar-benar seperti neraka yang diisi dengan setan-setan iblis dan sebangsanya. Namun kini jelas bagi Lamat, bahwa agaknya Manguri pun tidak akan berhenti sampai titik perkawinan Ki Demang. Anak muda yang licik itu pasti akan mencari jalan apapun juga untuk mendapatkan sindang sari. Ketika Manguri kemudian meninggalkannya, Lamat menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahannya melangkah sambil menundukan kepalanya. Terbayang di macu hatinya, betapa kedua anak-anak muda, Pamat dan sindang sari saling mencintai. Tetapi cinta mereka telah direnggut oleh kekuasaan Ki Demang di Kepandak. Seandainya mereka tidak menjadi putus asa, hal itu pasti tidak akan terjadi. Mereka merasa bahwa mereka tidak akan dapat saling mempertemukan hati kembali tetapi tiba-tiba Lamat mengeram, apapun alasannya, tetapi mereka telah melakukan perbuatan terkutuk itu. Dalam pada itu, persiapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, keluarga sindang sari dan Ki Demang sudah semakin sempurna. Rumah-rumah mereka sudah mulai memasang kerangka-kerangka taruk. Janur-janur kuning sudah mulai disiapkan, sehingga saatnya menjadi semakin dekat untuk menyangkutkannya pada kerangka-kerangka yang sudah siap. Sejalan dengan itu, ayah Manguri pun menjadi semakin sibuk menyiapkan ternak-ternaknya. Ia memang mendapat pesanan dari orang-orang yang memang menjadi langganannya, untuk menyerahkan beberapa puluh ekor sapi, yang harus disiapkan pula sebagai bekal dari pasukan Mataram yang akan mengulangi serangannya atas orang-orang asing yang mulai membangun sebuah kota yang mereka namakan Betawi. Aku harus pergi di hari-hari peralatan itu berkata ayah Manguri, adalah memalukan sekali apabila aku mendapat undangan untuk menghadirinya. Aku tidak dapat menolak untuk tidak hadir, tetapi apabila aku hadir, perasaanku pasti akan menjadi panas, karena aku sendiri pernah membicarakan masalah gadis itu dengan Ki Demang. Lalu, apakah cukup bagi ayah dengan meninggalkan kademangan ini? Ini bertanya Manguri. Maksudmu, apakah tidak ada usaha lain yang dapat dilakukan? Ayahnya menggelengkan kepalanya, kedudukanku pasti akan menjadi sangat sulit. Aku tidak dapat melawan kekuasaan Ki Demang di Kepandak. Kita mempunyai uang ayah. Kita dapat berbuat banyak. Sudahlah Manguri. Jangan menjadi gila. Persoalan hidup ini bukan sekedar persoalan sindang sari. Aku harus mengurus perdaganganku. Kalau aku tenggelam di dalam masalahmu saja, masalah yang sebenarnya sudah jelas, maka hubunganku dengan orang-orang yang selama ini selalu mengambil daganganku akan menjadi berkurang. Mereka akan lari kepada orang lain, sehingga kita akan kehilangan banyak pasaran ayahnya berhenti sejenak, lalu, sebaiknya kau mulai sejak sekarang. Isilah waktumu dengan kerja. Aku masih sempat untuk mengajarimu sekarang. Kalau kelak aku menjadi semakin tua, dan pada suatu saat aku sudah tidak kuat lagi bekerja, kau sudah pandai mengambil alih pekerjaan ini. Manguri tidak segera menyaut. Dan tiba-tiba ayahnya berbisik, di sepanjang jalan, di kota-kota lain, kau akan menjumpai lebih dari sepuluh sindang sari. Bahkan yang jauh lebih cantik daripadanya. Kalau kau membawa uang banyak di dalam kampilmu, maka tidak akan ada kesulitan apapun untuk mendapatkan mereka. Jangankan sepuluh ayah berkata Manguri sambil bersungut-sungut, sedang dengan uang ayah yang banyak sekali ini, satu pun tidak kita dapatkan. Bukan sindang sari yang itu berkata ayahnya, karena itu belajarlah merantau sebagai seorang pedagang. Manguri pun kemudian terdiam. Namun sekilas terbayang di dalam angan-angannya, apabila ayahnya pergi, maka laki-laki itu pasti akan datang. Dan ia akan dapat minta tolong kepadanya. Setidak-tidaknya ia akan dapat memberikan petunjuk, jalan apakah yang harus ditempuhnya. Kalau ibu bersedia membantu, maka aku berharap untuk mendapatkan jalan itu katanya di dalam hati. Maka ternyata beberapa hari kemudian ayah Manguri pun sudah siap. Pada saat di rumah sindang sari mulai dipasang tarut, demikian pula di rumah ki demang, maka ayah Manguri pun pergi meninggalkan padukuhan gemulung. Aku harus menunaikan panggilan suci katanya kepada utusan ki demang yang datang kepadanya, mengundangnya untuk datang ke peralatan perkawinannya, karena aku sudah tidak muda lagi, dan tidak dapat ikut di dalam pasukan pengawal khusus, maka aku akan berjuang dengan care yang lain. Aku akan mengusahakan perbekalan mereka, supaya mereka tidak kehilangan kekuatan di petperangan. Apa yang akan kau lakukan bertanya utusan itu? Aku akan menyediakan ternak. Berpuluh-puluh. Aku harus segera menyerahkan sebagian yang sudah dapat aku kumpulkan. Utusan itu mengangguk-anggukan kepalanya, baiklah katanya, nanti aku sampaikan kepada ki demang. Aku minta maaf sambung ayah Manguri, mudah-mudahan semuanya dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih. Ki demang tentu akan dapat mengerti. Sepeninggal orang itu, Manguri menghampiri ayahnya dan bertanya, ayah benar-benar tidak akan hadir? Ayahnya mengangguk, ya, aku tidak akan hadir. Karena tugas suci itu, ayahnya mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tersenyum, kau harus pandai memergunakan kesempatan. Biarlah anak-anak muda itu berperang. Namun justru dalam keadaan ini ternak menjadi meningkat harganya, dan aku mendapat banyak keuntungan. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Dan ayahnya berkata pula, karena kau tidak ikut di dalam lingkungan pasukan pengawal, maka kau dapat pergi bersamaku dalam tugas suci ini. Kau dapat ikut membanggakan dirimu, bahwa kau pun telah membantu perjuangan. Kau dapat berkata kepada anak-anak muda yang menyabung nyawanya itu, bahwa tanpa perbekalan yang cukup mereka bukan apa-apa. Dan kitalah yang mengusahakan perbekalan itu.